Hari Ashura memiliki keistimewaan tersendiri untuk umat Islam. Pada hari ini terdapat banyak peristiwa istimewa dalam sejarah kenabian. Untuk itu, umat Muslim di seluruh dunia dianjurkan untuk berpuasa pada hari yang istimewa tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Abu Musa al-Ashari mengatakan, Hari Ashura adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan dijadikan oleh mereka sebagai hari raya. Maka Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah kamu sekalian pada hari itu. Pada riwayat hadis lainnya dari Bukhari, disebutkan juga bahwa Nabi Muhammad memerintahkan umat Muslim untuk berpuasa di Hari Ashura. Hari Ashura, Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api, Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, selamatnya Nabi Nuh dalam Bahtera. Selain itu, keistimewaan lain pada tanggal 10 Muharam adalah hari pertama kali Allah menciptakan dunia ini, serta pertama kali Allah menurunkan hujan dari langit. 10 Muharam juga menjadi hari di mana pertama kalinya rahmat Allah diturunkan ke dunia ini. Di hari Ashura petik terbalik inilah Allah menciptakan Arash, Lawul Mahfuz, Al-Kolam, menciptakan Malaikat Jibril, dan mengangkat Nabi Isa ke langit. Serta hari 10 Muharam adalah hari di mana akan terjadi kiamat. Terima kasih telah menonton!